Berbeda dengan Anis, Caimin memilih enggan menanggapi pertemuan Surya Paloh dan Prabowo. Seperti diketahui Prabowo berkunjung ke Partai Nasdem di Nasdem Tawar, Jakarta pada Jumat 22 Maret. Berbeda dengan pasangannya di Pilpres 2024, Bohaimin Iskandar atau Caimin memilih untuk tidak memberikan tanggapan soal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Caimin tidak mau seperti Anis Maswedan yang memberikan respons positif terhadap pertemuan dua tokoh itu. Hal ini disampaikan Caimin sesaat setelah menghadiri buka bersama di Markas Pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret. Bahkan Ketua Umum PKB itu juga memilih untuk berlalu saat dihampiri awak media. Seperti diketahui Prabowo berkunjung ke Partai Nasdem di Nasdem Tawar, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 22 Maret. Kedatangan Prabowo tidak lain untuk mengajak Nasdem bergabung bersamanya. Namun Surya Paloh belum bisa memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Dia masih ingin melihat perkembangan ke depan terlebih dahulu. Surya Paloh menyebut saat ini masih 50-50 untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Adapun soal pertemuan dua pemimpin partai itu menurut Anis itu adalah hal yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anis usai dirinya bertemu dengan Surya Paloh di hari yang sama dengan Prabowo mendatangi Nasdem Tawar. Namun bagi Anis, pertemuan Paloh dan Prabowo bukanlah hal yang luar biasa. Senada dengan Anis, Kapten Timnas Amin Muhammad Syayugi juga menyabut positif atas pertemuan yang dilakukan oleh Paloh dan Prabowo. Menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas pertemuan tersebut. Dan Syayugi memastikan Timnas Amin solid untuk memperjuangkan gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.